Oke kembali lagi bersama saya Guntur Aci Ficaksono Sebelumnya jangan lupa subscribe ya Kali ini saya akan memberitahu kalian aplikasi yang bisa menghasilkan cuan lewat Android Permodalkan Android dan kamera HP saja kita bisa mengupload foto dan dijual di aplikasi tersebut Nah saat ini saya akan menerangkan bagaimana cara menggunakannya Nama aplikasinya Shutterstock kawan-kawan Nah ini Shutterstock Dimana kita bisa menjual foto dari kamera HP, DSLR atau mirrorless ya Bisa disini Aplikasi ini saya baru tahu sekitar satu minggu ini ya Sudah saya coba juga Cuman ada beberapa kendala yang mungkin harus diperhatikan Sebelum itu kita install dulu Nah saat ini penggunanya pun udah lumayan ya Ulasannya pun 192 ribu tadi Oke kita coba install dulu dan saya jelaskan nanti di tengah-tengah ya kawan-kawan Mohon disimak Jangan lupa subscribe, share, like dan komen ya teman-teman Ini menurut saya aplikasi yang cukup bagus ya Karena bisa tambah-tambah cuan untuk kalian yang mau cuan tambahan di HP ya Ini cukup simpel sih Bentar Oke Dipindah dulu Nah oke Ini tampilan awalnya seperti ini kawan-kawan Kalau kalian belum mempunyai akun Kita langsung bikin akun saja Klik Sikap itu ya Yang merah-merah ini Kita klik Nah Kita tinggal memasukkan nama Email Password Dan display name Display name itu seperti username yang akan kita pakai ya teman-teman Kalau saya sudah mempunyai akun Saya akan login Oke saya login dulu Bisa menggunakan email ya teman-teman Oke Nah seperti ini Ini hanya tampilan aplikasinya untuk upload ya teman-teman Tidak Bukan websitenya ya Kalau lebih komplit di website Tapi nanti saya terangkan di Akhir-akhir di websitenya Kali ini kita bahas caranya Gimana mengupload Dan menghasilkan dolar teman-teman Oke ini menu profilnya seperti ini Saya buat drag mode ya Nah Disini saya sudah mengupload 3 foto Tapi tidak di ACC Nah Nah nanti saya jelaskan Nah disini ada 3 tahapan teman-teman Seperti ini ya Kita mulai dari upload Oke ini ada beberapa contoh yang akan saya jelaskan Pertama kita tinggal upload dulu Kita foto apalah bebas Kalian mau foto Seperti ini contohnya Kayak saya padi Saya foto Saya edit Cuma ini Tidak bisa di upload ya Karena Kemungkinan gambar saya Oke Menurut saya bagus Cuma tidak tahu ya Ini agak susah juga Aplikasinya Padahal sudah saya detailkan Gambar juga oke Cuma tidak di Bisa Tidak bisa di upload Nah contoh seperti ini ya Deskripsi ini contoh Deskripsi ini Harus Lebih dari 5 kalimat ya teman-teman Kenapa 5 kalimat Kalau di bawah 5 kalimat Dia tidak mau Nah tadi kalian harus pintar-pintar Bikin kalimat sendiri ya Lebih dari 5 kalimat Berbahasa Inggris teman-teman Oke Kalau sudah Di deskripsi Nah seperti ini Oke Setelah di deskripsi Kita masuk ke bagian Keywordnya ya teman-teman Di keywords ini Nah kita tinggal klik-klik aja Karena yang muncul ini Sudah banyak yang memakai Jadi kita sarankan Kita tinggal pilih aja Kalau mau menambahi Bisa kita tulis yang di bawah Oke untuk kategorinya Kita pilih sendiri ya Mau apa Kita cocokkan dengan foto kita Objek Contoh lah Seni Taman luar ruang Keuang masuk ya Seni mungkin Nah seperti ini Bermacam-macam Dan abstract bisa ya Nah Kita tinggal save Kita submit Cuman Waktu saya submit Itu gak bisa Kemungkinan dari pihak ketiga Saat saya mengedit foto tersebut Karena saya edit Lewat beberapa aplikasi Export Export Mengakibatkan rusak file-nya Mungkin bisa Jadi kalau kalian mengedit Jangan terlalu banyak aplikasi Nah Seperti ini File Jadi kalau kalian mengedit Cukup satu aplikasi aja Padahal gambarnya menurut saya Sudah bagus ya Nah langkah kedua Kalau kalian sudah bisa Nanti pending Pending itu sekitar Satu hari sampai lima hari Teman-teman Kalau sudah nanti Masuk ke tahap tiga Di review Nah sayangnya Saya mengupload tiga foto ini Sudah bisa Sayangnya tidak di asisnya Untuk dipublikasikan Teman-teman Entah kenapa ya Padahal sudah saya edit Mungkin Karena kamera hp saya Yang blur ya teman-teman Jadi Nah seperti ini Saya edit Tak kasih kupu-kupu Tak kasih ilustrasi Kayak gini Fungsinya buat apa sih teman-teman Biar ada pabrik Atau Industri rumahan Yang ambil foto ini Buat dijadikan Sarung bantal pabrik Seperti itu Nah saya Jadi saya Jadikan Seperti Lukisan Seperti itu ya Mungkin ini Kualitasnya gambar Jelek Jadi Tidak di asis Nah seperti ini Terlalu gelap Mungkinnya editannya Terlalu Jelek juga Dan fokusnya Kurang bagus Saran saya Pinter-pinter kalian Yang Memfoto Dan Mengeditnya Teman-teman Kalau pakai hp Kayaknya kurang masuk Cuman Ada beberapa sih Yang bisa kemarin Saya lihat kok Dia pakai hp Itu bisa gitu loh Di asis sih Approve Kalau saya ini Tiga-tiganya Nggak di abro Nggak tahu ya Cuman ini Saya tetap memberitahukan Bagaimana Cara menggunakan Aplikasinya saja Teman-teman Masalah Approve Apa enggak Nanti kita bahas Di Youtube selanjutnya Saya akan Buatkan channel Coba Saya akan Mengulik-ngulik Terus Untuk saat ini Saya emang Belum di-approve Kalau sudah di-approve Langkahnya Berikutnya Akan dipublikasikan Di website Shutterstock ini Dan Akan Nggak langsung Dapat duit Kita harus menunggu Adanya buyer Adanya orang Yang membeli foto kita Seperti itu Jadi Aplikasi ini Hanya mendukung Untuk kita Berjualan foto Jadi kita Nggak upload Dapat foto Seperti itu Nggak Kita hanya Dibantu Lewat aplikasi ini Ini hanya Tampilan Tampilan Untuk mengupload 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 Aja Nah Disini Saya Habis ini Akan Masuk ke Websitenya Agar kalian Tahu Upload Apa aja Yang Kayak Gimana Yang lebih Komplet Disini Nggak Ada Ini Hanya Tampilan Untuk Kita Sendiri Hanya Untuk Editing Upload Approve Apa Enggak Seperti itu Kalau Sudah Berhasil Nanti Ke Web Nya Teman Teman Nanti Saya Kasih Link Di Deskripsi Oke Oke Kita Masuk ke Web Nya Lewat Google Chrome Ya Teman Shutter Stock Oke Paling Atas Kita Klik Mungkin Koneksi Saya Kurang Bagus Ya Saya Ketik Sutter Stock Oke Seperti Ini Masuk Oke Masuk Nah Seperti Ini Halaman Web Teman Teman Nah Tampilannya Kalau Seandainya Foto Kita Di Approve Bakal Masuk Ke Web Seperti Ini Teman Teman Nanti Kita Di Bagian Yang Kita Centangi Tadi Ya Di Takt Di Bagian Apa Nanti Sudah Ada Sendiri Kita Tinggal Cari-cari Kalau Mau Cari-cari Referensi Gambar Jadi Disini Juga Banyak Banyak Yang Upload Banyak Gambar-gambar Bagus Jadi Kita Bisa Meniru Mereka Meniru Cara Mereka Agar Menghasilkan Duit Lewat Aplikasi Ini Teman-teman Tapi Kebanyakan Orang Luar Negeri Yang Pakai Nah Seperti Ini Contohnya Mbak-mbak Ini Dia Jual Street Ala-ala Street Gitulah Ada Yang Pemandangan Suga Fotonya Bagus Bagus Mungkin Mereka Pakai DSLR Atau Mirrorless Cuman Pakai AP Bisa Kok Kemarin Saya Lihat Ada Yang Bisa Nah Seperti Ini Foto Di Alam Padahal Ini Blur Tapi Gak Tahu Bisa Keperf Semoga Kalian Yang Pakai Ini Bisa Keperf Intinya Disini Saya Hanya Memberitahu Ada Aplikasi Untuk Passive Income Yang Memungkinkan Bisa Dipakai Untuk Orang Indonesia Hanya Gampang Bapak Loh Hitungannya Upload Foto Sampai Approve Dijual Kita Dapat Untung Seperti Itu Semangat Mungkin Di Konten Selanjutnya Saya Akan Mengulik Ini Lagi Biar Caranya Approve Dan Bisa Terjual Laris Manis Untuk Saran Saya Jangan Terlalu Banyak Mengedit Lewat Aplikasi Cukup Aplikasi A Edit Aplikasi A Saja Dan Untuk Foto Nanti Bisa Pakai Google Lens Agar Lensa Kamera Kalian Bagus Seperti Itu Kawan Jadi Disini Saya Hanya Menyampaikan Beberapa Saja Untuk Informasi Terkini Semoga Aplikasi Ini Membantu Untuk Anda Jangan Lupa Ikuti Terus Sekian Dari Saya Bila Ada Salah Kata Mohon Maaf Oke Terus